Sulami, perempuan tangguh asal seragen ini masih terus berjuang melawan penyakitnya. Hampir 10 tahun terakhir, ia menderita penyakit langka yang menyerang tulang belakang dan persendian. Penyakit bernama latin ankylosing spodilitis ini tidak bisa diketahui pasti penyebabnya. Pengobatan yang dilakukan pun sifatnya hanya mengurangi kekakuan. Sebenarnya penyebabnya sendiri itu tidak bisa diketahui. Jadi pencegahannya sebenarnya juga tidak bisa secara spesifik. Tetapi sebenarnya pada penderita-penderita yang ada keluarganya yang menderita seperti ini, harus dilakukan pemeriksaan salah satunya adalah laboratorium yaitu B27. Itu untuk melihat kondisi imunologi di dalam tubuhnya sebelum manifest kepada kekakuan itu. Warga Selorojo Seragen ini mengidap penyakitnya sejak berusia 10 tahun. Sementara kini usianya menginjak 35 tahun. Baru belakangan ia menjadi sorotan dan mendapat lebih banyak perhatian. Pasca video dan pemberitaan terkait keterbatasannya tersebar di berbagai media. Dulu perempuan yang hanya tamat sekolah dasar ini sempat diperiksa dan dirawat di rumah sakit. Keluarga hentikan upaya pengobatan karena keterbatasan keuangan. Selanjutnya sulami hanya pasrah dan lebih banyak diam di rumah. Beberapa kali dalam sebulan dinasosial dan dokter datang dan mengecek kondisinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.